Proses penyidikan itu tidak mudah untuk mengungkap sebenarnya peristiwa yang terjadi seperti apa. Itu yang kemudian dari pengakuan yang disampaikan Eliezer pada proses penyidikan itu, dia membuat terang yang kemudian tanggal 10 Agustus ada penetapan tersangka kepada Kardesambo. Pengumuman penetapan tersangka itu dilakukan oleh Kapolri secara langsung. Ketika Kapolri mengumumkan itu, Kapolri menyampaikan bahwa keterangan yang memperkuat dengan soal FS menjadi tersangka itu salah satu keterangan dari Richard. Dan Richard saat ini Kapolri sedang mengajukan sebagai justice kolaborator dan akan membuat terang perkara ini. Jadi proses penyidikan itu yang membuat kemudian penetapan tersangka terhadap FS itu, itu juga karena ada peran Richard. Peran Richard berkata dia membuka peristiwa itu seperti apa.